Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman ya jadi hari ini ya kita akan sharing atau berbagi seputaran pengaman PLTS jadi di depan sudah ada alatnya ya MC4 yaitu alat konektor untuk perkabelan PLTS jadi kita lihat di sini MC4 nya ada panjang seperti ini ya dan yang biasanya pendek seperti ini kalau kita lepas ya jadi pendek seperti ini ya dan yang panjang ini yaitu untuk MC4 di dalamnya sudah ada pengaman oke jadi MC4 pengaman ini ya atau sekaligus holder yaitu holder di dalamnya ada fuse atau seek ring sangat berguna untuk keamanan solar panel kita jadi seperti ini ya kita akan buka ya jadi sudah ada seek ringnya ya seek ringnya berapa ampere kita akan lihat yang aslinya ya oke jadi seek ringnya sudah terbaca 30 ampere ya khusus untuk solar PV sampai 1000 volt jadi 30 ampere dan dia punya holdernya seperti ini bisa dibuka dan ditutup untuk mengganti seek ring apabila seek ringnya ada putus atau rusak jadi ada pengaitnya atau holdernya dilapisi dengan terminal tembaga oke jadi holder untuk fuse solar panel ini ya sangat berguna karena fungsinya dia akan memutus hubungan jika ada hubungan shot ya atau konslet antara plus dan negatif jadi seumpamanya kita tidak sengaja hubungan shot maka aliran listrik di dalam ini akan terputus secara otomatis dan seek ringnya putus dan selain untuk hubungan shot ya jadi jika ada sambaran petir atau geledek ya yang paling kita sering jumpai jika hujan sambaran petir itu bisa menginduksi atau menyambar solar panel kita sehingga induksinya ya dia mengalir ke kabel PV dan seterusnya ke MPPT ke inverter sehingga peralatan PLTS kita akan rusak tersambar petir nah jika kita pasang alat ini fuse maka peralatan seperti MPPT inverter akan tercegah ya tidak menjadi rusak karena dia akan memutus koneksi dan memutus koneksi dan sekring ini terputus oke bagaimana cara memasangnya ya jadi ini ada sekringnya juga dua buah untuk spare part kita akan bahas pemasangannya jadi untuk pemasangannya jika untuk paralel atau dia punya seri kita bisa menghubungkan seperti konektor ya dua soket atau empat soket jadi kita akan hubungkan misalnya dua soket ini sistem seri atau paralel bisa tinggal tancapkan disini dan outputnya bisa masuk ke input MPPT tinggal dicolokkan dan untuk empat seri atau paralel juga bisa kita menggunakan soket ini tinggal kita colokkan dan ini untuk masuk ke output MPPT jadi seperti ini bisa juga sistem kabel ya jadi sistem kabel yang sudah ada seperti ini di sini menuju ke panel surya dan disini menuju ke fuse atau sekringnya ya jadi seperti ini di sini menuju ke MPPT oke lebih jelasnya kita akan simak di bagian diagramnya cara pasang yang jelasnya ya jadi secara jelasnya di sini kita akan bahas cara pasang seri paralel dan kombinasi jadi bagaimana penempatan fuse atau sekringnya oke simak terus dan untuk yang baru bergabung jangan lupa dipencet tombol subscribe jangan lupa dinyalakan loncengnya agar mendapat video video terbaru ya di depan sudah ada ya sekarang sistem seri ya jadi tiga solar panel di seri dengan plus minus dan plus minusnya seperti ini dan masuk ke solar control atau MPPT atau SCC jadi cara pemasangannya seperti ini ya untuk positifnya kita menggunakan fuse di sini jadi sudah cukup jelas cara memasang yang views yang tadi ya di posisikan di positifnya menuju MPPT oke sekarang bagaimana sistem paralel ya jadi paralel seperti ini ya ada tiga PV kita paralel mengeluarkan plus minus plus minus semuanya digabung dan masuk MPPT jadi setiap solar panel untuk yang plusnya dihubungkan ke fuse atau secringnya jadi secring 123 seperti ini jadi jika ada masalah gampang untuk mengganti secringnya juga atau mendeteksinya setelah pemasangan secring baru ke MPPT atau solar charge control oke kita lanjut untuk pemasangan kombinasi seri dan paralel ya di depan sudah ada gambar kombinasi untuk seri dan paralel jadi di atas sistemnya di seri dan di bawah di seri tapi langsung di paralel jadi seperti biasa sistem serinya plusnya masuk ke fuse atau secring yang atas dan sistem serinya yang bawah plusnya masuk secring lalu kedua plus atas dan bawah masuk ke solar charge control jadi seperti ini untuk kombinasi pemasangan fuse atau secring untuk keamanan solar panel atau solar cell oke jadi seputaran fuse atau secring yang ada di MC4 atau holder MC4 ini sampai disini ya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua sharing dan berbaginya di hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati